Majelis Maulid Zikirwata Lim Syamsul Huda yang pimpin Kiai Ali Mustafa, pengasuh pondok pesantren Nurul Huda kecamatan Tirtau Yudho, Kabupaten Malang Senin malam 15 Juli 2024 menggelar acara santunan akbar yang bertempat di lapangan desa Taman Satrian Dalam kesempatan kali ini, ada 134 anak yatim yang diberi santunan serta bingkisan oleh Majelis Maulid Zikirwata Lim Syamsul Huda Santunan akbar ini merupakan agenda setiap tahun di bulan Muharram yang diselenggarakan oleh Majelis Maulid Zikirwata Lim Syamsul Huda Menurut Ketua Korwil Majelis Maulid Zikirwata Lim Syamsul Huda Haji Rudi menyampaikan dalam santunan ini, peranak mendapatkan uang tunai 1 juta rupiah dan bingkisan senilai 700 ribu Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada donatur yang telah mendukung santunan akbar ini Dengan santunan 134 anak yatim yaitu peranak mendapatkan 1 juta rupiah berbentuk uang dan bingkisan senilai 700 ribu rupiah Terutama saya ucapkan sekali lagi kepada semua donatur yang sudah mendukung suksesnya acara pada malam hari ini pada tanggal 15 Juli 2024 Terima kasih Ribuan Jemaah Majelis Maulid Zikirwata Lim Syamsul Huda tampak memenuhi lapangan desa Taman Satrian dengan melantunkan solawat, nabi, dan saat romok Kiai Ali Mustafa memanjatkan doa sebagian jemaah pun banyak yang meneteskan air mata Acara santunan akbar ini dihadiri oleh Kebak Kesaka Bupaten Malang, Camat Tirta Yudho, dan Ramil Tirta Yudho Kapalsek Tirta Yudho, Kades Taman Satrian, Banser, Ansor tokoh agama, tokoh masyarakat, para Kiai, dan pendeta Dari Kabupaten Malang, tim kontributor Gajayana TV mengabarkan